Halo teman-teman, ketemu lagi. Kali ini aku mau review dari MS Glow lagi, produk MS Glow. Ini aku pakai acne toner. Nah ini tuh kecil ya, 60 ml gitu, tapi bentuknya tuh spray gitu. Oke kita buka ya, ini ada hologramnya, ada hologramnya, terus ini ada cara pakai, terus ini kandungan bahannya kayak gitu. Tonernya sendiri ada macam-macam, ada yang untuk glowing juga, tapi aku karena berjerawat, aku pilih yang acne toner. Jadi mungkin buat kalian yang berjerawat kayak aku, bisa nyoba tonernya yang ini ya, yang acne toner ya. Ini cara pakenya gimana? Cara pakenya tuh, kita pakai ini, jadi setelah facial wash, jadi pertama facial wash dulu, tapi sebelum kita pakai facial wash, pastikan bahwa wajah kita itu sudah bebas dari make up dan debu. Jadi kita bisa pakai remover dulu. Oke, facial wash udah, udah kita pakai, baru pakai untuk yang ini. Oke, ini kita pakai makanya. Oke, ini pakenya kita semprotkan ke kapas, nggak usah banyak-banyak. Udah, udah. Terus kita kasihkan ke muka yang udah bersih. Ini aja, gitu ya. Oke, ntar hasilnya bakal kelihatan. Aku tuh sih sejauh ini, karena aku belum lama pakenya, aku rasa cocok ya. Jadi jerawatnya tuh pelan-pelan memudar kayak gitu. Oke, mungkin buat kalian yang ada keluhan jerawat, jerawat, bisa dicoba untuk paket acne-nya. Aku pakai ini yang ini. Jadi facial wash-nya pakai yang ini, cuma ada satu kayaknya sih kalau facial wash-nya, terus tonner-nya pakai ini. Oke, mungkin cukup dulu ya video aku kali ini untuk review yang acne-nya. Semoga video aku kali ini bermanfaat. Ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih untuk like dan subscribe-nya. Bye!